Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Seorang perempuan pengendara mobil melarikan diri seusai terlibat kecelakaan menabrak seorang pengendara motor RX King di jalan akses jembatan Suramadu di sisi Bangkalan. Namun dia tidak kabur sendirian, melainkan membawa serta anggota kepolisian dari Satlantas Polres Bangkalan yang sedang memeriksa dirinya. Kasat Lantas Polres Bangkalan AKP Grandika Indra Waspada menjelaskan bahwa kecelakaan itu terjadi pada hari Selasa 18 Juni lalu. Perempuan itu teridentifikasi berinisial RH warga Jalan Gajayana, Kelurahan Ketawang Gede, Kecamatan Lewakwaru, Kota Malang. Sementara korbannya yang ditabrak yakni pengendara RX King berinisial ZK warga desa Donomulyo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Dia menceritakan saat itu RH mengendarai mobil Honda Brio melaju dengan kecepatan tinggi di jalur kanan. Tiba-tiba dia berpindah ke lajur giri kemudian menabrak ZK yang mengendarai motor RX King. Akibatnya korban menderita luka-luka. Tidak lama setelah itu, anggota kepolisian mendatangi tempat kejadian perkara dan langsung memeriksa RH. Namun RH tak mau turun dari mobilnya sehingga pemeriksaan pun dilakukan di dalam mobil. Saat itulah RH tiba-tiba memacu mobilnya sambil membawa lari anggota Sat Lantas yang sedang memeriksanya. Anggota polisi itu kemudian membujuk RH untuk kembali ke bangkalan. Setelah beberapa lama, RH akhirnya bersedia kembali dan langsung menuju ke Polres Bangkalan. Namun lagi-lagi RH tetap tidak mau turun dari mobilnya meskipun sudah tiba di Mapolres. Bahkan dia tidur di mobil hingga keesokan harinya. AKP Grandika sudah meminta RH untuk pulang tanpa mobilnya. Namun hal itu ditolak dan bersikukuh ingin pulang membawa mobil tersebut. Dia juga menolak saat dibujuk akan diantarkan pulang ke Malang. Akhirnya polisi mengutus anggotanya untuk menemui keluarga RH dengan maksud membujuknya untuk pulang. Adapun pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa kecelakaan tersebut. Hal itu terjadi lantaran korban masih dalam perawatan di rumah sakit dan belum bisa dimintai keterangan. Demikian berita terkini terkait pengendara wanita di bangkalan Madura yang bawa kabur anggota Satelantas Ustai Tabrak Rx King. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenapu yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.